Sejumlah santri yang mengikuti upacara hari santri Sabtu lalu tiba-tiba jatuh pingsan satu persatu di halaman Pondok Pesantren Lampu 1 Merauke. Panitia tidak menyiapkan tim kesehatan pada saat upacara, sehingga sesama santri kewalahan harus menolong rekan-rekan mereka yang pingsan. Pingsan saat upacara biasanya disebabkan dehidrasi atau cairan tubuh yang menguap ketika berdiri atau berjemur terlalu lama di terik panas matahari. Upacara peringatan hari santri nasional ini dipimpin Bupati Merauke. Indonesia maju. Manusia Indonesia juga harus menjadi tangguh dan manusia Indonesia juga harus menjadi maju. Santri di Merauke juga harus menjadi santri yang tangguh dan santri yang maju. Bupati juga mengajak santri untuk terus belajar dan berkarya menghadapi zaman modern yang serba maju dan canggih. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua.